Ternyata apa yang aku cita-citakan bukan yang diinginkan Tuhan, padahal doa setiap hari kupanjatkan. Takdir yang kau gariskan untukku adalah jalan yang berduri dan panjang. Tekurian sedang disorot karena berita rumah tangganya dengan Ria Ricis. Di sisi lain, film Perjalanan Pembuktian Cinta akan segera tayang. Perjalanan Pembuktian Cinta merupakan film debut Tekurian sebagai aktor untuk proyek layar lebar. Dalam film itu, Tekurian menjadi lawan main Dea Anissa atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Dea Imut. Film Perjalanan Pembuktian Cinta ini disutradarai oleh Muhammad Amrul Umami dan diadaptasi dari kisah nyata yang ditulis dalam bentuk novel bestseller yang berjudul sama Karya Nusaibah Az-Zahra yang diterbitkan oleh BPA Institute. Muhammad Amrul Umami mengatakan proses syuting berlangsung sekitar 15 hari. Perjalanan Pembuktian Cinta menawarkan alur cerita yang berbeda dari film sejenis dengan mengambil inspirasi dari kisah nyata seorang penghapal Al-Quran. Meskipun bukan film drama komedi, ini unsur humor khas anak muda juga menjadi bagian dari film tersebut. Film ini juga bukan hanya sekitar hiburan, melainkan juga sebuah panduan untuk menjalani kehidupan dengan kesabaran dan ikhlas. Film Perjalanan Pembuktian Cinta ini diperankan oleh Dea Anissa atau Dea Imut. Tokoh laki-lakinya diperankan oleh Tekurian. Selain itu ada Doni Damara, Yuyu Unruh, Elma Teana, Muzaki Ramdan, Zawin, Ananto Rispo, Chan Calvin, Putri Ayudia, dan Foni Anggraini. Film Perjalanan Pembuktian Cinta bisa ditonton untuk semua umur, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Di film ini, Dea yang kembali bermain di layar lebar, Dea berperan sebagai anak pesantren sehingga ia wajib memakai hijab selama syuting. Film yang dibintangi oleh Tekurian dan Dea Anissa ini telah merampungkan proses syuting yang dimulai pada Maret 2023. Dirangkum dari berbagai sumber, film Perjalanan Pembuktian Cinta mengisahkan tentang perjalanan seorang Hafizah bernama Fatiha diperankan oleh Dea Anissa, seorang pengajar pesantren yang mengabdi sebagai penghapal kitab suci dengan cita-cita kuliah di Cairo, Mesir. Perjalanan emosional antara dua sahabat kecil bernama Fatiha dan Raihan yang dipertemukan kembali saat dewasa. Fatiha dan Raihan yang juga saling memiliki rasa suka di antara keduanya. Namun, demi kepatuhannya pada agama, Fatiha memutuskan untuk menjauhi Raihan. Namun ironis, perpisahan tersebut justru membawa Fatiha yang merupakan penghapal Al-Quran dihadapkan pada kenyataan pahit, di mana dia harus menikah dengan seseorang yang tidak dicintainya. Hal itu pun ia lakukan demi orang tuanya ketika Abi Syukron diperankan oleh Almarhum Yayu Unru, yaitu ayah Fatiha menikahkannya secara paksa dengan Satya diperankan oleh Doni Damara, seorang lelaki yang telah berkeluarga. Dia harus menerima pernikahan dengan pria tua yang sudah beristri demi untuk membantu perekonomian keluarga. Dalam film ini, Dea memasangkan teku Rian yang berperan sebagai Raihan. Dea Anissa mengaku bersyukur dipercaya bermain dalam film tersebut. Dia juga sudah banyak melakukan pendekatan dengan penulis novel asli, yaitu Nusaibah Azhahra. Cerita dalam novel itu berdasarkan kisah nyata Nusaibah sendiri. Meski memiliki alur cerita tentang kisah cinta, namun film Perjalanan Pembuktian Cinta juga dibumbui unsur humor khas anak muda. Film ini juga memberikan edukasi pada penonton bahwa bertemu dengan jodoh itu tidak mesti harus lurus, tapi ujungnya pasti mulus. Putus cinta atau ditinggal kawin tidak serta merta harus membuat seseorang kecewa pada takdir. Selama tidak putus harapan pada Allah SWT, ujungnya adalah kebahagiaan. Inti dari film ini adalah tentang menemukan makna hidup dan ketuhanan. Lantas, apakah ujian tersebut membuat Fatiha semakin jauh dari Tuhan? Akankah Fatiha pergi mengejar kebahagiaannya sendiri? Semua akan terjawab dalam film Perjalanan Pembuktian Cinta yang mulai tayang di bioskop pada tanggal 7 Maret 2024. Apakah kalian tertarik dengan film yang satu ini? Silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Pastikan kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya dengan cara men-subscribe channel Fawn News dan share ke teman-teman kalian agar kalian tetap ter-update seputar dunia perfilman dari channel Fawn News. Jangan lupa kirim SuperTank sebagai bentuk respect agar channel Fawn News lebih semangat lagi upload video terbaru. Sampai ketemu di video selanjutnya dan selamat beraktivitas. Terima kasih sudah menonton video ini.